Sebuah bus yang mengangkut 38 pemain bola dari Persatuan Sepak Bola Kota Bekasi atau Persikasi, Ludes terbakar di ruas tol dalam kota Grogol, Cawang, Jakarta Timur, Jumat 30 November. Beruntung, para pemain bola sempat menyelamatkan diri. Meski hujan terus mengguyur, namun api tetap berkobar dan menghanguskan seluruh bodi bus yang mengangkut puluhan penumpang yang terdiri dari pemain dan pelatih. Petugas jasa marga yang datang ke lokasi mencoba memadamkan api dengan air seadanya, namun api akhirnya mati dengan sendirinya sebelum mobil dinas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian. Deddy, sopir bus mengatakan saat kendaraan melaju tiba-tiba asap tebal keluar dari bagian bawah mesin dan langsung meluarkan api, akibatnya seluruh penumpang panik. Bus akhirnya berhenti dan penumpangnya berhamburan keluar. Menurut Deddy, para pemain sepak bola yang dibawanya baru saja mengikuti pertandingan persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus selalu lintas di jalan tol dari Grogol menuju Cawang sempat macet total. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan.